Keluarga David Ozora ikut hadir di sidang vonis Mario dan Shane meskipun restitusi anak tak sesuai tuntutan tapi ayah David mengapresiasi vonis hakim yang maksimal kepada Mario dan Shane. Ayah korban anak David Ozora, Jonathan Latumahina menilai putusan hakim yang menjatuhkan pidana maksimal kepada Mario dan Shane sudah tepat meskipun pihak keluarga mengaku kecewa karena nilai restitusinya jauh dari tuntutan Jaksa 120 miliar rupiah. Kini keluarga David berupaya untuk bisa membuat Mario mendapatkan hukuman tambahan. Restitusinya yang 25 sekian-sekian ya tentu saja kita kecewa karena itu lebih jauh dari yang disampaikan ke dalam tuntutan. Tetapi hukuman utamanya kan kita sudah dapat dan itu maksimal. 12 tahunnya sudah dapat, sekarang kita tinggal bersiasat untuk mengejar bagaimana mengejar tambahannya, tambahan hukuman. Karena mau berapapun saya anggap saya nggak akan pernah ikhlas untuk menerima kondisnya. Tetapi kita juga tetap harus apresiasi majelis hakim karena... Terima kasih. Terima kasih.